Yang keempat, akibat dari fitnah yang ada adalah Bercampurnya antara kebatilan dan kebenaran Orang menjadi bingung, kebingungan, kebimbangan yang terjadi di karangan masyarakat awam Karena adanya fitnah, karena semua orang mengaku benar Semua orang mengaku mengikuti Rasulullah SAW Semua orang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Tapi dalam kenyataannya, kok berbeda-beda ya? Kok gak sama ya? Sehingga orang bingung, bimbang, ragu Yang benar itu yang mana? Yang benar itu yang mana? Karena semuanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran Tidak sedikit di antara mereka menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama kita Yaitu Al-Imam Mutarrif Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Sikhir Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Sikhir Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan Sesungguhnya fitnah itu terjadi Fitnah itu datang Bukan dalam rangka memberikan petunjuk kepada manusia Tapi fitnah itu datang Muncul Untuk menguji keimanan seseorang Untuk menguji keimanan seseorang Untuk membingungkan Agama seseorang Mana yang benar Mana yang salah Mana yang hak Mana yang batin Dari sinilah Kita mengetahui bagaimana dahsyatnya Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menceritakan kepada kita Man sami'ad-dajjal Fal yan'adhu Barang siapa yang mendengar Dajjal itu sudah keluar Maka segeralah menyingkir Ojo cedak-cedak Ojo penasaran Dan kita pun harus Berpesan kepada anak keturunan Nabi mengajarkan kepada kita Untuk menyingkir Untuk lari sejauh-jauhnya Kenapa Rasulullah mengarahkan kita Untuk lari dari Dajjal Karena sungguh Akan ada salah seorang Di antara kalian Yang berani Melanggar larangan ini Berani menemui Dajjal Dengan anggapan Iman saya sudah kuat Iman saya sudah Sudah kuat Tapi ternyata Ketika melihat fitnah Dajjal Melihat Dajjal Dia malah mengikutinya Malah mengikutinya Karena apa? Karena Dia membawa fitnah Yang sangat luar biasa Yang bisa merusak Keimanan seseorang Mengelabui Mereka Kebenaran Di antara sebagai kebatilan Dan kebatilan Dipernak Seperti kebenaran Seperti kebenaran Apalagi Yang menjadi korbannya Adalah orang-orang awam Orang-orang yang baru belajar Lebih-lebih lagi Yang menjadi korban Adalah anak-anak muda Yang masih butuh bimbingan Yang masih sedang menghadapi Krisis identitas Ingin mencari Mencari Jadi Jadi diri Maka ini yang menjadi Makanan empuk Untuk Mereka-mereka Yang membawa Pemikiran yang sesat Pemahaman yang Yang keliru Yang jadi korban siapa? Masyarakat awam Yang kedua adalah para pemuda Para pemuda Inilah Akibat buruk dari fitnah Kita jadi bingung Kita jadi malas ibadah Kita malas belajar Ya Kadang menimbulkan Perselisihan Pertentangan Permusuhan Kebencian Karena fitnah itu Begitu dahsyatnya Maka Nabi SAW Itu mensifati fitnah Yang pertama Beliau mengatakan Fitnah itu Bagikan potongan Potongan Malam yang gelap Beliau bersabda Badiru bil amal Fitanan Kaqita'il laylil mudlim Badiru bil amal Bersegeralah kalian Untuk ber Beribadah Untuk beramal Untuk ber Beramal Fitanan Sebelum datangnya Berbagai macam fitnah Kaqita'il laylil mudlim Bagikan potongan Potongan Malam yang gelap Bunitah Saking gahsyatnya Fitnah tersebut Nabi SAW Memberikan salah satu Contoh akibatnya Kita dapati Ada seseorang Yang pagi hari Masih mu'min Dia masih beriman Sore hari Sudah Menjadi kafir Atau sore harinya Masih mu'min Pagi harinya Sudah kafir Kenapa? Dia tukar Dia jual Dia gadekan agamanya Dengan sedikit Dari kepentingan dunia Kita lihat Demi sebuah korsi Demi sebuah jabatan Demi sebuah harta kekayaan Demi sebuah popularitas ketenaran Orang bisa Orang bisa menggadehkan agamanya Orang bisa Mengorbankan Imannya Itulah Dahsyatnya fitnah Dan sesekali Yang kedua Nabi SAW Mencifati fitnah yang ada itu Kamaujil Bahri Bagikan gulungan Gulungan Ombak di lautan Bagikan Gulungan Gulungan Ombak Di lautan Pernah suatu ketika Umar bin Khattab Radhiyaullah Teranggu Arda Bertanya kepada para sahabatnya Radhiyaullah Anma Jumain Siapakah diantara kalian Yang menghafal Yang hafal Yang tahu Satu hadith Dari Rasulullah S.A.W. Yang berbicara Dengan fitnah Maka kemudian Hudhaifah Radhiyaullah T.A.W. Mengatakan Ana Ahfadhu Aku Hafalkamakala Rasulullah S.A.W. Kemudian disebutkan oleh Hudhaifah Tapi bukan itu yang dimaui Umar Radhiyaullah T.A.W. Umar mengatakan Laisat hadihi Walakin Nallati Tamujuka Bukan fitnah ini Tapi yang aku masalah Fitnah Yang dahsyatnya Bagikan gelombang Di lautan Obak yang bergulung-gulung Karena saking hebatnya Saking hebatnya Kemudian Yang ketiga Nabi S.A.W. Mensifati Fitnah tersebut Bagikan Mendung Yang begitu gelap Qadzulal Sebagaimana disebutkan Dalam hadith Yang sahih Rasulullah S.A.W. Menyatakan Atau disini Dikatakan oleh Nabi S.A.W. Akan terjadi Fitnah-fitnah Bagikan Mendung Yang gelap Mendung Yang gelap Dan fitnah Yang paling berat Ketika fitnah itu Sudah mengarah Kepada hati kita Mengarah Kepada hati Hati kita Dalam sebuah hadith Yang sahih Nabi S.A.W. Menyatakan Fitnah Fitnah itu Akan masuk Kedalam hati Manusia Sedikit demi Sedikit Seperti Seseorang Yang sedang Mengayam Sebuah tikar Sedikit demi Sedikit Masuk Satu persatu Setiap hati Yang menerima Fitnah itu Menerima Fitnah yang Masuk tadi Akan Mengakibatkan Satu noktah hitam Di dalam hatinya Luar biasa Fitnah itu Maka dari itu Kita perlu Mensikapinya Sesuai dengan Apa yang Dicontohkan Dan diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W. Wa'ala'alihi Wassalam Yang pertama Dan ini yang paling utama Tidak ada Solusi yang terbaik Untuk bisa selamat Dari fitnah yang ada Kecuali Menghindarinya Kecuali Menjauhinya Kecuali Menjauhinya Karena itu Para ulama Mengatakan Al-fitnah itu Tujdanab La Tujdanab Al-fitnah itu Tujdanab La Tujdanab Fitnah itu Harus dijauhi Bukan untuk didatangi Bukan untuk didatangi Jadi kita Berbicara Fitnah yang secara Umum Bukan fitnah Secara khusus Bukan fitnah Anak Bukan fitnah Harta Bukan Tapi fitnah Yang bersifat Umum Fitnah itu Dijauhi Bukan Didekati Ini kaedah yang Sangat penting Sekali Karena apa Kadang sebagian orang Karena penasaran Ikut-ikutan Melu-melu Ya Makanya Kalau orang itu Setiap kali Ada isu Ada sesuatu Kemudian dia itu Mendatanginya Pasti dia akan Mencebur Kedalamnya Dan Susah untuk keluar Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadith yang Sahih Dina al-miqdad Ibn al-aswad Radiyallahu Tuhan Warto Menyatakan Inna sa'ida Liman junni Bal fitnah Sesungguhnya Orang yang bahagia Adalah orang yang Senantiasa Menjauhi fitnah Yang ada Tiga kali Beliau Alayhi salatu Wasallam Menyatakan Inna sa'ida Liman junni Bal fitnah Dan tadi Kita dengarkan Bagaimana Wujangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada kita Jika kita Mendengar Dajjal Sudah keluar Salah satu Fitnah yang Paling besar Dalam sejarah Umat manusia Karena tidak ada Seorang Nabi Utusankun Alihimussalatu Wasallam Yang diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketengah-tengah Kaumnya Kecuali Mengingatkan Mereka Akan fitnah Dajjal Semua Rasul Semua Nabi Mengingatkan Umatnya Akan fitnah Dajjal Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan kepada kita Satu doa Yang kita baca Di akhir Salat kita Sebelum salam Bahkan ada Salah satu Ulama tabi'in Rahimahullah Ta'ala Yaitu Alimam Makhul Rahimahullah Ketika mendengar Anaknya Salat Kemudian Sebelum salam Lupa Atau tidak Membaca doa ini Suruh diulangi Salatnya Tentunya salat sunnah Bukan salat wajib Yaitu Allahumma Inni A'udhubika Lanjut Min azabi Jahannam Wa min azabil Qabri Wa min fitnatil Mahya wal mamati Wa min syarri Fitnatil Masihid Dajjal Ini doa yang sangat penting sekali Ya Nabi Sasa Mengajarkan kepada kita Ketika kita dengar Dajjal sudah keluar Palian A'anggu Lari Jangan dekat-dekat Lari Jangan dekat Degat-degat Oleh sebab itu Dalam Kasus fitna Nabi Sasa Juga menyatakan Dalam hadis Abu Hurair Radiyallahu Tar'an Warta Riyad Imam Bukhari Dan Imam Muslim Rahimahum Allahu Jami'an Maka barang siapa Ketika terjadi fitna Kemudian dia mendapatkan tempat untuk berlindung Tempat untuk lari Maka larilah Maka larilah Oleh karena itu dalam Islam ada konsep uzlah Uzlah itu apa? Menyendiri Jauh dari keramaian Itu kapan saat seseorang Hidup di zaman fitna Dan dia Merasa tidak mampu untuk menghadapinya Dan khawatir akan agama dan keyakinannya Konsep uzlah Tapi sebelum konsep uzlah Ada konsep sebelumnya namanya hijrah Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Yang lebih baik Yang lebih baik untuk menyelamatkan agama Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Radiyallahu al-majumahin Atas perintah Nabi SAW Ke Habasyah dua kali Dan apa yang dilakukan oleh beliau sendiri Alayhi salatu wassalam Dengan hijrah ke kota Madinah Kalau masih ada tempat untuk berlindung Masih ada tempat untuk Bergabung dengan orang-orang Yang bisa menguatkan iman kita Bisa menguatkan agama kita Lakukan itu Kalau tidak konsep uzlah Menendiri jauh dari keramaian Dan inilah yang dilakukan ashabul kahfi Maka kenapa surat al-kahfi itu Dianjurkan untuk dibaca setiap pekan Setiap pekan sekali Di malam atau hari Jumatnya Itu mengingatkan kita Akan fitnah-fitnah yang ada Ada fitnah agama Kisah ashabul kahfi Ada fitnah harta Kisah sahibul jannatain Pemilik dua Dua kebun Ada fitnah ilmu Yaitu Kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam Bersama Al-Khidir alaihi salatu wassalam Ada fitnah jabatan kekuasaan Yaitu melalui kisah Raja Dhul Qornayn Itu fitnah-fitnah intinya Itu ada di empat itu Fitnah agama Fitnah harta Fitnah ilmu Dan fitnah kedudukan dan jabatan Agar kita terus merojaah Kita mentajaburi surat al-kahfi itu Dan bagaimana solusi yang ditawarkan Oleh Rasulullah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui ayat-ayat tadi Dalam surat al-kahfi Itu Konsep ini diperaktikan oleh ashabul kahfi Ketika terjadi fitnah Dalam urusan agama mereka Menyediri Mereka lari Menyelamatkan agama mereka Masuk ke dalam gua Sampai diabadikan ceritanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam al-Quran kitabnya Hidari sudah Gak usah ikut-ikutan Jauhi Fitnah tersebut Jauhi fitnah tersebut Sehingga Ketika fitnah itu Sudah mulai kuat Dan menyebar Begitu hebat Dan saat itu Kita tidak mampu lagi Untuk menghadapinya Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W Dalam hadith Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Iman Bukhari Atas orang muslim Pada masa itu Pada zaman itu Adalah Kambing Yang dia gembalakan Mengikuti Tanah yang subur Tubuhnya rumputan Yang dia bawa ke Pedalaman Ke gunung Dia lari Menyelamatkan agamanya Karena Banyaknya fitnah yang terjadi Akan terjadi Kondisi yang seperti itu Dan ini arahan dari Nabi S.A.W Untuk kita menjauh Untuk kita lari Jangan ikut Ikutan Dan ini yang diperhatikan oleh Para sahabat R.A.W Kata Muhammad Ibn Sirin Rahimahullah Salah seorang tabiin Hajatil fitnah Ketika terjadi fitnah Di zaman para sahabat R.A.W Dan Nabi S.A.W Menyatakan fitnah itu Dimulai sejak terbunuhnya Uthman Ibn Affan R.A.W Sebagai seorang Khalifah yang syahid Di tangan para pemberontan Kata Muhammad Ibn Sirin Rahimahullah Fitnah itu terjadi Di kalangan kaum muslimin Dan jumlah Sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W Itu puluhan ribu Tapi perlu diingat Yang terjun Kedalam fitnah Itu tidak lebih Daripada 30 orang Berapa persen Dari sekian puluh ribu Cuma 30 orang saja Yang di keterjun Sedikit sekali Sedikit sekali Dan ini pula yang di Praktikan oleh salah seorang Tabiin Namanya Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Syikhir Rahimahullah Apa kata beliau? Labih tu fi fitnat Ibnu Zubair Tis'an awsab'an Ma akhbar tu fiha bi khabarin Walas takhbar tu fiha an khabarin Aku berdiam diri Saat terjadinya fitnah Abdullah ibn Zubair Fitnah diantara Kaum muslimin Ya Disitu kaum muslimin Terbagi menjadi dua Kelompoknya Abdullah ibn Zubair Yang menguasih Mekah dan sekitarnya Dan Salah seorang Khalifah Dari Bani Umayyah Yang berkuasa di Sam dan sekitarnya Di Sam dan sekitarnya Terjadi perang Antara kaum muslimin Pada waktu itu Kata beliau Aku itu berdiam diri Selama Sembi Tujuh Atau sembilan tahun Selama itu Aku menutup mulutku Aku tidak Mau mencari berita Dan tidak Mau memberitakan Sesuatu apapun juga Artinya beliau Tidak mau ikut-ikutan Di dalam masalah fitnah Yang ada Coba kita bayangkan Sekarang ini Kita introspeksi Diri kita masing-masing Dan kita saksikan Saudara-saudara kita Sekarang ini Begitu terjadi Kasus Isu Setiap orang Ingin ngomong Setiap orang Ingin ikut-ikutan Dalam Isu tersebut Kalau kita Tidak tahu Kita tidak ngerti Jangan ikut-ikutan Selamatkan diri kita Selamatkan agama kita Karena itu sangat berbahaya Untuk akhirat Untuk akhirat Akhirat kita Pernah Suatu ketika Sa'at Ibn Waqas R.A. Sa'at Ibn Waqas R.A. Itu ditegur oleh putranya Oleh putranya Yaitu Umar Ibn Sa'at Umar Ibn Sa'at Berkata kepada Ayah Andanya Sa'at Ibn Waqas Apa katanya An'zalta Fi'ibirika Wa'wanamika Wa'taroktan Nasiyatan Zia'unal Mulka Bainahu Wahai Bapakku Bapakku Kenapa Engkau itu Menyendiri Kenapa Engkau itu Lari dari Keramean orang Kenapa Engkau Menyendiri Sibuk Dengan Ontamu Sibuk Dengan Ternakmu Kambingmu Sementara Orang-orang Di luar sana Sedang ribut Memperebutkan Kekuasaan Ribut Untuk mencari Jabatan Ribut Untuk mencari Kedudukan Di pemerintahan Kenapa Anda Kau malah disini Padahal Andalah Sahabat Nabi Salah satu Di antara Sepuluh Sahabat Yang dijamin Masuk Surga Sa'at Ibn Waqas Sahabat Yang utama Kenapa Engkau Kau disini Engkau ikutan Bersama Mereka Apa Yang Dengkau Sa'at Ibn Waqas Ditepuklah Dada Putranya Yaitu Umar Lalu Beliau Berkata Uskut Diam Kamu Aku mendengar Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Allah itu Mencintai Seorang hamba Yang bertakwa Yang merasa Cukup Dengan apa Yang Allah Berikan Kepadanya Dan Al-Khafi Yaitu Seseorang Yang Menyendiri Tidak 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 Mau Muncul Di keramean sekarang ini orang-orang ingin muncul dengan terjadinya fitnah yang sekarang ini banyak yang muncul melalui media sosial ingin terkenal ingin viral ingin terkenal dan ingin viral dan ini bahaya maka dari itu berkaitan dengan masalah fitnah pula Rasulullah SAW bersabda